Intro Asal mula teater di dunia For your information guys Sebenarnya waktu dan tempat pertunjukan teater yang pertama kali tidak pernah jelas diketahui Tapi menurut beberapa sumber nih Ternyata teater itu berasal dari upacara agama primitif loh Unsur-unsur cerita ditambahkan pada upacara semacam itu Yang akhirnya berkembang menjadi pertunjukan teater Meskipun upacara agama telah lama ditinggalkan Tapi teater ini masih hidup terus hingga sekarang Sedangkan sejarah teater tradisional di Indonesia sendiri dimulai sejak sebelum zaman Hindu Pada zaman itu ada tanda-tanda bahwa unsur-unsur teater tradisional ini banyak digunakan untuk mendukung upacara ritual Teater tradisional merupakan bagian dari suatu upacara keagamaan ataupun upacara adat istiadat dalam tata cara kehidupan masyarakat kita Pada saat itu yang disebut teater sebenarnya baru merupakan unsur-unsur teater Dan belum merupakan suatu bentuk kesatuan teater yang utuh Nah setelah melepaskan diri dari kaitan upacara tadi Unsur-unsur teater tersebut membentuk suatu seni pertunjukan yang lahir dari spontanitas rakyat dalam masyarakat lingkungannya Proses terjadinya atau munculnya teater tradisional di Indonesia sendiri sangat bervariasi Dari satu daerah dengan daerah lainnya Hal ini disebabkan oleh unsur-unsur membentuk teater tradisional itu berbeda-beda Di Indonesia sendiri ada banyak macam teater tradisional Seperti wayang kulit, wayang wong, ludruk, lenong, ketoprah, dan masih banyak lagi Teater di Indonesia ini berkembang pesat setiap tahunnya Sejak munculnya eksponen 70 dalam seni teater Kemungkinan ekspresi artisik dikembangkan dengan gaya khas masing-masing seniman Gerakan ini terus berkembang sejak tahun 80-an sampai saat ini Konsep dan gaya baru saling bermunculan Dan meskipun seni teater konvensional itu tidak pernah mati Tapi teater eksperimental juga terus tumbuh lho Semangat kolaboratif yang terkandung dalam seni teater itu dimanfaatkan secara optimal Dengan menggandeng beragam unsur pertunjukan yang lain Dengan demikian, wilayah jelajah ekspresi menjadi semakin luas Dan kemungkinan bentuk garap juga semakin banyak Nah pemirsa, kalau tadi Bunda Hana sudah menjelaskan tentang asal mula teater di dunia dan juga di Indonesia Kali ini Bunda Hana akan menjelaskan tentang sejarah seni rupa Sebenarnya, perkembangan seni rupa bisa dirunut sejak zaman purbaka lalu Dalam batas-batas tertentu, seni rupa sudah ada sejak manusia mengenal peradaban Karya-karya yang dimaksud bisa ditemukan dalam bentuk gerabah yang diberi ornamen hias tertentu Patung-patung leluhur masyarakat prasejarah Serta catatan-catatan yang digoreskan pada dinding-dinding goa Sedangkan perkembangan seni rupa tradisional di Indonesia sudah dimulai sejak zaman prasejarah Meskipun tidak ada orang yang tahu sejarah pasti kapan dimulainya zaman prasejarah Tapi, periodisasi zaman prasejarah di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode Di antaranya, zaman batu dan zaman logam Kedua zaman prasejarah ini sama-sama memiliki karya seni rupa Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan yang merupa karya seni yang bersifat tradisional Seperti kapak genggam, gelang, kalung, bahkan sampai lukisan Khusus mengenai lukisan tersebut, pertama kali ditemukan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Dan lukisan tersebut berupa penciplakan telapak tangan pada dinding goa Selain lukisan telapak tangan, juga terdapat gambar binatang berupa gambar babi Yang sedang meloncat dengan kondisi leher terluka Dari zaman prasejarah, beralih ke zaman logam di Indonesia yang dimulai sejak tahun 500 sebelum masehi Yaitu, sejak kebudayaan Indochina masuk ke Indonesia Kebudayaan logam di Indonesia sendiri hanya mengalami zaman perunggu saja Namun, setelah melewati sekian zaman, seni rupa modern merupakan babak baru dalam perkembangan seni rupa Karya seni rupa tidak lagi menjadi simbol-simbol kehidupan yang kaku Tapi, ia lebih cenderung menjadi pengungkap ekspresi dan nilai seorang seniman secara bebas Menurut konsepnya, karya seni rupa tidak lagi menjadi simbol-simbol kehidupan yang kaku Tapi, ia lebih cenderung menjadi pengungkap ekspresi dan nilai seorang seniman secara bebas Perkembangan seni rupa di Indonesia sendiri terbagi dalam beberapa periodisasi Mulai dari masa randen saleh, masa perudukan Jepang, masa sesudah kemerdekaan, masa pendidikan formal, hingga masa seni rupa baru di Indonesia Terima kasih 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 Terima kasih